Intro Setelah sebelumnya pesinetron Jeff Smith tersandung kasus narkoba, kali ini Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat kembali mengamankan seorang publik figur Rio Revan karena kedapatan menggunakan sabu. Penangkapan kali ini merupakan kali keempat Rio berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Rio pertama kali ditangkap pada tahun 2015, kemudian kembali ditangkap pada tahun 2017 dan 2019. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus, Rio diamankan di rumah bersama satu orang rekannya berinisial SA sesaat setelah menggunakan sabu. Petugas mendapati 0,21 gram sabu di tas milik SA. Pada saat penggeledahan datang, seorang ojek online yang mengantar paket untuk pelaku, petugas mengecek paket tersebut ternyata berisikan 1 gram sabu. Jadi RR ini kali keempat, kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, digeledah dapat 0,21 gram tersebut. Petugas atau pendidik masih di rumah, tiba-tiba datang paket, datang paket ojek online. Isinya kotak hitam yang dipesan oleh saudara RR. Dalam kotak tersebut dibuka, rapi sekali bukusannya, buka pertama adalah kotak sabun ya, kemudian dibuka lagi ada klip kecil. Isinya sabu-sabu, seberat 1 gram. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa berkata banyak, dan juga pada Polres. Ini berjakarta pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan keprofesional mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga. Saya ingin sembuh, saya capek, seperti ini terus, seperti ini terus, seperti ini terus. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Saya akan berada di setan-teman, saya akan berada di setan dan sampai 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 Terima kasih.